Intro Panitia Pengawas Pemilu Panuaslu Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menuai sorotan akibat kian maraknya alat peraga kampanye para caleg yang dipasang di sembarang tempat Akibat KPUD Lubuk Linggau, Divisi Hukum dan Pengawasan Lukman Hakim berharap Panuaslu Lubuk Linggau lebih proaktif untuk memberi teguran bagi para parpol yang calegnya telah melanggar aturan kampanye Maraknya atribut kampanye yang terpasang di sembarangan tempat dinilai KPUD Lubuk Linggau akibat kurang tegasnya dari pihak Panuaslu dalam melakukan penertiban Anggota KPUD Lubuk Linggau, Divisi Hukum dan Pengawasan Lukman Hakim mengatakan lembaga yang mempunyai kewenangan penuh dalam menindak tegas pelanggaran atribut-atribut kampanye ini dinilai tidak tegas dalam melaksanakan tugasnya sehingga masih maraknya atribut dan alat peraga kampanye yang terpasang di zona larangan atau berbagai tempat umum untuk itu ia berharap agar Panuaslu lebih proaktif untuk memberi teguran bagi para parpol yang calegnya telah melanggar aturan-aturan kampanye bukan hanya sekedar melakukan rekomendasi ke pihak KPU dan Pemprot Lubuk Linggau saja itu yang tidak boleh, bukan? di pohon-pohon, di pohon-pohon, di pasitas pemerintah, di tiang listrik itu tidak boleh, tapi nyatanya apa? sudah tidak kita lewat, banyak ini kan? ada informasi di pohon-pohon, sudah masih banyak namanya ini, Pemprot Satu Tiga, mereka cuma bisa mengeluarkan rekomendasi dia punya renang, punya hak sebagai pengawas padahal itu sudah jelas, apabila mereka sudah nyatakan melanda misalnya apikal, ada alat perkembangan itu maka, Panuas, juga bisa menyuruhkan pemerintah dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Suk Maldino melaporkan berbagai cara dilakukan caleg untuk menarik hati masyarakat tidak hanya memasang baliho maupun belusukan semata di Makassar misalnya, salah satu caleg melakukan sosialisasi dengan menggelar Ajang Adu Kecepatan Motor Trail Ajang Adu Kecepatan Motor Trail ini berlangsung di kompleks perumahan gubernur di Antang, Kecamatan Manggala, Sulawesi Atan Medan yang berbukit dan jalur lintasan yang sempit membuat sumlah pembalap kesulitan menaklukan lintasan Belapan yang diperakarsai oleh Partai Hanura bersama calegnya ini sangat menarik perhatian warga aksi-aksi para pembalap sangat menghibur warga setempat Ajang ini adalah salah satu cara sosialisasi yang dilakukan Partai Hanura untuk menarik simpati warga Maksud itu tidak bermaksud merangkaikan hal ini dengan kampanye? Tidak, tidak Bukannya dengan acara seperti ini bisa mendokrak seorang pahagi misalnya? Ya mungkin, mungkin juga ada perhatian juga Adu Kecepatan Motor Trail yang diselenggarakan Partai Hanura ini diluar jadwal kampanye Hanura yang telah dijadwalkan oleh KPUD Kota Makassar Selain kegiatan ini sebagai bagian sosialisasi Kegiatan ini juga ditunjukkan untuk merakul para pemula khususnya peminat motor trail yang hobi mencari tantangan dan adu nyali Serta berharap komunitas ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah untuk menunjang atlet motor trail yang ada di Kota Makassar Dari Makassar, Selatan, Ilham Hussein melaporkan Ya berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi Kali ini saya Nur Tanti Purba mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mohon undur diri Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di atindo underscore network Sampai jumpa dan salam Indonesia Terima kasih telah menonton